Masih di episode tentang paradoks marketing, wah nengeri juga ya marketing tuh ternyata banyak hal yang baik tapi tidak boleh dilakukan terlalu berlebihan, ketika terlalu berlebihan obat bisa jadi racun, vitamin bisa jadi racun, olahraga bisa jadi mencelakakan, orang yang terlalu baik pun juga jadi gak baik gitu ya. Nah ini episode ketiga nih, masih gak tau berapa lagi ada gitu, tapi kemarin udah 2 episode, pertama kita ngomongin soal short term long term, kedua ngomongin implicit sama explicit. Nah kali ini juga sering banget nih, ini biasanya orang-orang digital marketing nih, jadi orang-orang digital marketing, orang-orang yang bekerja di tech company, orang-orang yang menggunakan data itu harus stay disini ya. Ini hati-hati gitu ya, apalagi ketika ngomong data driven, data driven. Kali ini kita mau ngomongin apa namanya, paradox marketing yang ketiga itu tentang systematic consistent versus dynamic random. Wah berat banget ya, seolah-olah padahal enggak, itu simple-simple aja ya. Intinya gini, intinya adalah selalu ada, ya kan di era data, di era teknologi banyak hal yang kita bisa lakukan, yang bisa di track, bisa di ukur, performancenya bisa dilihat, resultnya dan lain sebagainya. Nah itu membuat banyak orang terus habis itu apa ya, seolah-olah mau memformulakan gitu kan. Oh kalau ini jalan ya jalan, kalau enggak ya enggak gitu kan. Jadi tapi pasti ada yang pernah ngejalanin kreatif ads di digital terutamanya, terus satu periode dia jalan, wah bagus, hasilnya bagus. Terus kita lihat, oh cost per apa misalnya, cost per installnya, atau cost per registernya, atau cost per akusisinya itu rendah, atau cost per first transactionnya rendah gitu ya. Bagus nih, bagus banget dan bisa ngasilin banyak gitu ya. Tapi terus kita jalanin di periode lain, dan dia enggak jalan, kok enggak bagus ya, enggak kayak kemarin ya. Terus kita seringkali, oh udah satu rated kali gitu kan, udah bosen orang sama materinya gitu kan. Terus di periode lain lagi, sebenarnya kita udah enggak mau coba, tapi anggap aja misalnya, wah lagi apa ya, lagi enggak punya materi lain nih, jadi coba udah deh naikin lagi aja deh gitu kan. Begitu dinaikin, eh kok jalan lagi gitu, jadi pernah jalan, pernah enggak jalan, terus habis itu bisa jalan lagi gitu kan, bisa works lagi gitu. Nah, ini bukan cuma sekedar karena satu rated, dan bukan cuma karena apa-apa ya, tapi memang, memang marketing itu bergelut dengan manusia, jadi kenapa orang-orang marketing layak digaji mahal, layak dibayar mahal, karena marketing itu bergelut dengan manusia yang amat sangat dinamik gitu ya. Jadi, variabelnya banyak banget, ketika kita bikin iklan, terus habis itu kita dorong, variabelnya banyak, bukan cuma materi kreatifnya, bukan cuma targetingnya, ini kalau ngomong digital ads ya, bukan cuma itu gitu, tapi banyaknya ampun-ampunan gitu. Jadi, konteksnya pun juga penting gitu ya. Pertama, kita ngomong gini ya, kalau marketing itu misalnya disimbolkan sebagai angka gitu ya, terus dia angka satu gitu kan, kalau matematik itu kan gampang ya, pasti satu tambah dua pasti tiga, satu tambah tiga pasti empat gitu ya, kalau secara matematik. Nah, tapi kalau marketing beda, kalau marketing itu angka satu, satu tambah dua hasilnya tiga, satu tambah tiga hasilnya bisa jadi enggak empat, tapi hasilnya bisa jadi tujuh, bisa jadi sembilan, lain sebagainya. Karena itu tadi, selain satu dan tiga, atau bahkan performa sesi satu ini, itu bisa berubah ketika konteksnya berubah, ketika variabel-variabel lain di sekelilingnya berubah. Jadi, susahnya marketing adalah karena variabelnya banyak banget gitu. Apa namanya, contoh-contoh gini ya, ada enggak yang bisa ngitung efektivitas satu kreatif material untuk tayang di TV? Agak sulit, karena apa? Satu, kita harus variabel ya, satu kreatifitinya. Kedua, bintangnya siapa yang dipakai. Ketiga adalah tayangnya kapan. Keempat adalah spendingnya berapa lama. Kelima, stationnya station apa aja. Keenam, stationnya berapa banyak. Ketujuh, di periode itu ada brand lain yang lagi kencang apa enggak. Kedelapan, di periode itu konsumen lagi tertarik banget enggak sama hal ini, ada momentum dan sebagainya. Jadi, variabelnya banyak. Bayangin, kalau ada ini aja, udah delapan ya. Delapan variabel, kalau kita running randomized control trial, wah itu puyungnya ampun-ampunan gitu loh. Padahal randomized control trial di konteks begini, seringkali kalau udah segini kompleksnya, begitu yang ini dikutak-kutik, terus kita dapet kan randomized control trial ya. Ini, saya enggak jelasin lapan deh, saya jelasin dua aja. Jadi, ada dua opsi. Ada dua variabel. Variabel pertama, variabel kedua. Misalnya, variabel pertama adalah warna. Warnanya ada merah sama biru. Terus, kedua bentuk. Bentuknya bulat sama kotak. Nah, kan caranya untuk ngecek mana yang works, caranya adalah variabel keduanya kita kunci. Bulat aja. Terus, kita coba. Oke, bulat merah sama bulat biru. Mana yang lebih bagus? Oh, bulat merah. Oke. Kesimpulannya adalah merah lebih bagus dibanding biru. Tapi, terus habis itu merah kita coba merah, bulat merah diadu sama merah kotak. Belum tentu nanti hasilnya lebih bagus bahkan dari itu. Jadi, variabelnya bisa berubah-berubah karena ada banyak variabel-variabel lain yang gak bisa kita kontrol gitu kan. Nah, contohnya apa aja sih variabel yang berubah-berubah? Kalau kita ngomongin pertama, momentum. Momentum. Momentum itu apa sih? Pertama, ini lagi festive apa enggak? Gitu kan. Contoh, barang-barang apa ya? Baju koko, lebaran, ramadhan, ya pasti lebih tinggi dibanding periode lain misalnya penjualannya gitu kan. Hijab juga sama juga. Jadi, apakah barang ini barang festive apa enggak? Dan festive-nya jalan apa enggak? Nah, festive itu bukan cuma sekedar, bukan cuma sekedar apa ya? Bukan cuma sekedar baju-baju koko gitu ya, baju muslim segala macem. Enggak gitu, tapi banyak gitu. Termasuk, kata lainnya festive adalah trend gitu ya. Ketika misalnya burger lagi trend, yaudah penjualan burger naik. Kayak dulu beberapa waktu lalu, penjualan sepeda, wah rame gitu ya. Begitu trendnya udah lewat. Tiba-tiba di berita, di news portal semua beredar bahwa pedagang sepeda mengeluh karena penjualan anjlok, harga turun jauh, dan lain sebagainya. Itu tadi, barang yang sama, cara menjual yang sama, harga yang sama, iklan yang sama, media yang sama, bisa berubah ketika trendnya sudah berlalu gitu kan. Terus ada internal drive dari konsumennya. Dia beli lagi lapar apa enggak? Kan ada istilah, jangan belanja ketika lagi lapar. Kenapa? Ketika kita lagi lapar, kita kalap, semua dibeli. Gitu kan? Itu penting apa enggak? Terus abis itu baru gajian apa enggak? Kita lihat aja mal, mal tanggal-tanggal muda, uh rame nyampun-nampunan kayak pasar malam gitu. Tapi begitu tanggal tua, sepinya luar biasa kayak kuburan. Jadi itu dia. Belum lagi fisiologis, si konsumen itu secara fisiologis ada hormonal, termasuk apa? Termasuk gini, ini menarik ya. Ini tidak direncanakan, tidak secara sadar kita tahu ya. Tapi ada satu penelitian bahwa perempuan, ini enggak berusaha seksis ya, tapi penelitiannya tentang perempuan waktu itu. Kita mau, jadi penelitiannya tentang apakah unsur hormonal, unsur fisiologis itu berpengaruh. Ternyata perempuan yang sedang dalam masa subur, itu lebih menarik. Lebih menariknya karena apa? Begitu diteliti, sebenarnya, walaupun kita enggak bisa ngukur, enggak bisa bedain, karena tiap hari lihat gitu misalnya sosok perempuan ini. Tapi kita, apa, secara data ketika dia sedang masa subur, bibirnya lebih merah gitu kan, payudara lebih membesar gitu kan. Terus abis itu, apa namanya, kelaminnya lebih, apa namanya, lebih, apa ya, lebih basah lah gitu ya. Dan lain-lain sebagainya, ini enggak ngomongin porong, tapi intinya kesana. Jadi, sehingga lebih menarik, terus abis itu hip to waist ratio-nya juga agak membesar, pinggulnya lebih membesar dan sebagainya. Nah, ini dibuktikan sama research, research-nya di Red Light District, di Belanda, tempat prostitusi. Jadi, dari penelitian ini ditemukan bahwa ketika seseorang pelacur, Red Light District itu kan daerah pelacur ya. Ketika pelacur sedang dalam periode masa subur, dia mendapat penghasilan jauh lebih besar ketimbang ketika dia tidak dalam masa subur. Padahal, dia tidak tahu itu berimbas dan dia tidak pernah, eh saya lagi subur nih, ayo datang kan, enggak gitu juga gitu loh. Dan laki-laki pun juga yang jadi pelanggannya itu juga enggak tahu dia lagi subur apa enggak gitu. Enggak mungkin dia cari, eh saya cari yang lagi subur siapa ya kan, enggak gitu juga gitu loh. Nah, itu dia. Jadi, banyak hal yang secara subliminal itu berpengaruh dan kita enggak tahu gitu ya. Jadi, laki-laki bisa melihat secara intuisi, bisa nangkep ini menarik gitu. Cuma menarik aja, enggak tahu subur apa enggak. Tapi menariknya itu karena apa? Karena sebenarnya lagi subur gitu. Jadi, secara hormonal pun berubah. Nah, itu tadi gitu. Jadi, yang mau saya sampein di sini adalah susahnya ngomongin marketing, susahnya ngomongin konsistensi untuk ngelihat data, karena banyak variable yang kayak tadi, di momentum itu ya tadi udah itu. Termasuk ini juga, fisiologis, hormonalnya, belum lagi cuaca gitu kan. Lagi panas sama hujan, penjualan tukang bakso itu anjlok ketika lagi panas. Penjualan es itu justru naik ketika lagi panas. Terus, sebaliknya lagi hujan, itu penjualan tukang bakso tiba-tiba rame dan lain sebagainya. Jadi, ini penting banget gitu kan. Musim dingin versus musim panas itu juga barang yang terjual beda. Jadi, ada momentum di sana. Terus, habis itu yang kedua, ada opsi lain enggak ketika kita di periode A, ada opsi lain enggak yang lagi jalan yang bisa mengganggu ini gitu kan. Ketika ada, itu bisa akhirnya mendistract. Sementara ketika di periode lain, enggak ada opsi lain yang menarik. Sehingga orang, oh lari ke sini dan lain sebagainya. Dan bahkan kita bisa ngomong sampai kayak gini ya. Untuk sesuatu, jadi gini. Kalau kita ngomong misalnya, apa ya, pembelian gadget sama harga BBM. Itu kan enggak ada hubungannya gitu ya. Tapi, secara ekonomi, dua pengeluaran itu berebut uang dari dompet yang sama. Artinya, ketika harga BBM naik, orang mulai nge-rem. Walaupun nantinya kembali lagi ya. Tapi, orang nge-rem dulu. Berusaha adjust, berusaha ngitung, ulang lagi. Ada pengeluaran-pengeluaran yang habis itu berkurang. Nah, itu tadi. Jadi, ada variable-variable kayak gitu. Nah, so paradoksnya apa? Paradoksnya adalah, ada orang-orang yang super logik, data-driven gitu ya. Sampai ke quantification bias. Nonton episode tentang quantification bias di beberapa episode sebelumnya ya. Intinya adalah, kalau enggak ada data, enggak mau jalan gitu kan. Kita harus lihat data gitu kan. Dan datanya, apa namanya, kita percaya ketika ini jalan, ya artinya dia jalan. Ketika running digital ads jalan, dia akan jalan terus gitu kan. Kalau enggak jalan, itu pasti karena saturated gitu ya. Terus, sementara ketika enggak jalan, yaudah stop. Karena itu, dia enggak akan bakal jalan. Karena memang kreatifnya enggak worth. Padahal, balik lagi tadi, susah banget gitu. Variable-nya terlalu banyak untuk kita nyimpulin cuma gara-gara ini jalan apa enggak gitu. Jadi, enggak bisa dilihat sana. Nah, sementara di sisi lain, ada orang-orang yang super magic gitu kan. Guts-driven. Kalau tadi data-driven, ini guts-driven. Intuition gitu kan. Semuanya random. Enggak mau lihat data, enggak percaya. Udah, pede aja. Pokoknya, kita jalan, pede. Ini pasti jalan gitu kan. Enggak usah lihat data lah. Variable-nya terlalu banyak. Enggak usah lihat data. Nah, itu juga ada bahayanya. So, baiknya gimana? Baiknya dua-duanya ini di-consider. Nah, dan harusnya bisa bekerja sama dengan cara apa? Pertama, kita persempit dulu variabelnya berdasarkan data. Ada data-data yang kita bisa ambil yang sebenarnya lumayan konsisten. Enggak konsisten banget, tapi lumayan konsisten. Sehingga ini bisa ngerucutin opsi kita. Oh, kira-kira opsinya yang tadi misalnya ada 100 berkurang jadi anggapnya 20. 20 masih banyak, tapi jadi ada 20 kemungkinan gitu ya. Tapi lumayan untuk ngecilin. Nah, dari sana, abis itu kita, wah udah gak bisa dikerucutin lagi nih. Datanya yang lain gak konsisten karena variabelnya terlalu banyak. Terus kita mau bermain dengan guts, boleh. Jadi, kombinasi dua itu. Jadi, balik lagi. Kerja di marketing, belajar, apa namanya, create marketing strategy. Enggak sesimpel itu gitu loh. Dan otak manusia, hati-hati. Kita seringkali kebingungan dan khawatir ketika kita gak punya pegangan. That's why makanya ketika ada data, kita pegangan banget sama data ini. Padahal data itu juga kita harus consider bahwa data itu gak selalu stabil karena berhubungan sama manusia yang amat sangat tidak stabil, yang amat sangat konteksual. Jadi, ketika datanya gak stabil, variabelnya gak stabil, ya jangan dipegang 100%. Harus bisa ngebalance dua-duanya. Gitu.